Di tengah maraknya gempuran game online, bisnis rental PlayStation masih terus bertahan hingga kini dan beberapa bahkan dapat semakin berkembang menyasar kalangan berpendapatan menengah ke atas. Game konsol seperti PlayStation masih memiliki daya tarik tersendiri. Masih banyak bisnis rental PS yang bertahan atau bahkan berkembang. Sebagian rental PS justru merambah pasar yang sebelumnya jarang ditembus oleh pelaku bisnis rental PS lainnya, yakni kalangan berpendapatan menengah ke atas. Rental PS yang bertempat di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan menjadi salah satu rental yang menyasar pasar tersebut. Rental ini termasuk dalam golongan rental yang mewah, ditilik dari segi fasilitas yang disediakan dan kenyamanan yang ditawarkan kepada para pelanggan. Pemilik rental ini mengaku sengaja memadukan antara konsep rental game dan kafe. Tujuannya agar para pelanggan betah berlama-lama bermain di sana. Model bisnis ini itu terbagi di beberapa tipe ya. Nah, jadi ada satu di bagian F&B-nya, dibuat restorannya. Nah, kita juga ada di bagian gaming-nya, baik melalui komputer, baik dari kamar VIP room untuk main PS, buat main Nintendo Switch, buat main VR, baik mau ada event juga bisa di sini. Steven membuka rental berawal dari kesukaannya pada game. Dia mengaku salah satu tujuannya mendirikan Gamers Paradise adalah untuk membentuk dan mengembangkan komunitas gamers. Jadi kan mereka bisa cari teman-teman juga kan, tidak hanya teman sekolahnya mungkin, atau teman-teman pekerjanya, atau di sini kalau lagi nggak ada teman, nyari-nyari, oh ada orang, oh main game ini, yuk kenalan yuk, mau nggak main bareng, nah di situ bisa jadi pertamanan sendiri. Untuk menikmati fasilitas bermain game di rental ini dikenalkan biaya Rp50.000 per jam untuk ruangan VIP, dan Rp250.000 per jam untuk ruang VIP khusus yang dilengkapi beberapa PC. Untuk bermain PC disediakan beberapa paket, mulai dari Rp10.000 per jam. Dari harga worth the price sih, kayak tadi aku yang ini yang di VIP 5 cuma Rp50.000 per jam, itu bisa main PS4, terus Nintendo Switch juga, sama bisa Netflix kan juga, itu ya worth it sih buat harga Rp50.000 dan mungkin ada yang lebih besar di PS5 dan ruangan-ruangannya lebih besar mungkin bisa lebih worth it lagi gitu. Di sisi lain, masih banyak pula rental PS konvensional yang masih bertahan, seperti yang didirikan oleh Raisus Zaman di daerah Mampang, Jakarta Selatan. Rental ini dirintisnya sejak tahun 2019. Pasang surut telah ia alami, termasuk saat pandemi COVID-19 melanda. Namun dia berhasil bertahan. Pada saat COVID-19 kita, PS-nya kita sewain bawa pulang ke rumah ya. Banyak orang yang WFH, jadi akhirnya pada pilih main di rumahnya ya akhirnya kita sistem jemput antar aja. Tentunya dengan SOP pada saat COVID-19 ya, mesti harus disemprot atau melalui berapa, apa namanya, dites gitu lah. Kalau mau antar-antar barang gitu, enggak sembarangan. Untuk bermain di rental ini, para pelanggan membayar Rp10.000 per jam untuk bermain PS4 dan Rp15.000 per jam untuk PS5. Hasil dari biaya sewa ini cukup untuk menggaji empat orang karyawan sesuai WMR Jakarta. Sebagian pelanggan menjadikan rental ini sarana untuk berkumpul dengan teman-teman dan melepas penat. Lebih ke, apa ya, buat ke teman-teman juga main bareng gitu ya. Lebih ke kerabatannya gitu, lebih ke, apa ya, terjaga. Apa, saling kumpul sama teman, kayak gitu. Nongkrong, nongkrong di rental, daripada nongkrong di luar kan, mending main, kayak gitu. Terus kalau misalkan kayak game online banyak itu, kayaknya, apa ya, ngabisin kuota dah, gitu. Yang mendingan main langsung, main PS gitu, main PS, main pipa, kayak gitu. Rais yakin, rental PS akan tetap bertahan karena loyalitas para penggemarnya terhadap game konsol tersebut, terutama game-game sepak bola. Ternyata, di tengah-tengah gempuran game online yang biasa beroperasi di handphone, masih banyak orang-orang yang memilih untuk bermain di rental PS. Tentunya rental PS ini bisa menjadi salah satu bisnis yang bisa dijalankan oleh orang-orang, tergantung bagaimana strategi bisnisnya dan bagaimana mengimplementasikannya. Di Bebasro, Indra Setiawan, Jakarta.